Pemilu adalah pesta bukan perang Ditulis oleh Caksut di SeaWorld.com Halo-halo, Assalamualaikum Ketemu lagi bersama JJ di channel TV Jurnal Sikap berlebihan dari pendukung kubu pasangan calon presiden Prabowo Sandiaga Keliatannya sudah di luar batas kewajaran Dan sudah saatnya diberi kartu merah Baiklah, dengan tulisan ini penulis memberi kartu merah kepada mereka Kenapa mereka sudah harus diberi kartu merah ya jelas saja Karena apa yang mereka lakukan sudah kelewat batas Pola kampanye mereka yang lalukan jelas-jelas meniru gaya yang dilakukan oleh Putin di Rusia Atau Trump di Amerika Mereka melimpar isu-isu yang diragukan datanya dan kebenarannya Hanya untuk membuat berita viral dan ada pembicaraan tentang mereka Yang harus diwaspadai adalah para penumpang di kubu pasangan 02 ini Sudah terang berderang bahwa dalam gerbong mereka Ada para dedengkot orde baru yang terlihat sudah kebelet ingin berpuasa kembali Karena bisa jadi karena pundi-pundi uang mereka sudah mulai habis Karena bisnisnya sudah mulai diperatali Lalu kemudian ada HTI dan partai yang beraliran IM Yang terlarang di negara-negara timur tengah itu Mereka yang ingin mendirikan negara dengan ideologi agama Terlihat jelas permainan berbahaya yang dimainkan oleh kubu pasangan 02 ini Politik identitas yang mereka pakai dengan identitas keagamaan tertentu Sudah pasti akan membuat perpecahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Kasus pilka dari KI harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah Dan pihak keamanan yang berwenang Bahwa luka sosial itu susah sembuhnya Aktivitas preventif pemerintah dengan aparat harus giat dilaksanakan Perlunya mata dan telinga di setiap RT dan RW Untuk memantau gerakan anti pemerintah yang syah Yang mendompleng di kubu paslon lawan Jokowi Harus segera dilakukan Jangan menunggu laporan dari warga ataupun netizen Framing bawa pemilu adalah perang dan dibawa-bawanya identitas beragama harus segera dihentikan Karena akan membenturkan rakyat secara horizontal Dan itulah yang diinginkan para penumpang gelap atau pembonceng Di kubu pasangan lawan dari Jokowi Ma'ruf Amin Walaupun mereka mati-matian menyangkalnya Publik dan rakyat sudah pintar dan tidak bisa dibodohi Jakarta menjadi sejarah kelam gubernur hasil pemilu Sarah Dan jangan sampai terulang dalam skala yang lebih besar Ketika syahwat ingin berkuasa dan sudah diubun-ubun Apapun akan dilakukan termasuk melakukan framing Bahwa ini adalah masalah baik dan jahat Kafir dan religius Berawal dari kakek pengibulan yang menyatakan bahwa pemilu adalah perang badar Lalu orang tua ayah dari seorang dokter gigi Yang gagal paham dan mudah tertipu oleh nanak-nana itu Melepaskan isu partai Allah dan partai setan Gerakan yang masif, terstruktur dan terencana itu sudah pasti Dilakukan oleh orang-orang yang profesional Dan dengan dana yang tidak sedikit Bisa jadi campur tangan asing dan antek ideologi asing Bermain dalam pemilu saat ini Kita lihat saja bagaimana pasangan calon 02 Runtang-runtung dengan orang asing Bahkan SBS aja dicuekin Kurang ajar benar sih dia Pemilu sebagai puncak demokrasi sebuah bangsa Sudah seharusnya dirayakan dengan kebahagiaan Apalagi pemilu di Indonesia ini sekarang sudah lebih baik Dan lebih demokratis dibandingkan zaman Orde Baru Karena pada saat itu kita sudah tahu siapa pemenang pemilu Pastilah para penguasa Orde Baru yang akan menang Pasca reformasi kita sudah buktikan bahwa rakyat bebas pemilih siapapun yang mereka dukung Jadi narasi politik yang menggiring rakyat bahwa pemilu adalah masalah menang dan kalah Dan pemilu adalah perang adalah narasi yang menyesatkan dan diusung oleh manusia-manusia sosat pikir yang ingin berkuasa Bisa jadi mereka adalah para mantan penguasa Orde Baru Untuk menghina dan memfitnah Jokowi Mereka juga mempunyai ulama gadungan yang bermulut comberan yang kerjanya menghasut dan memprovokasi umat Mereka sudah bergerak untuk menjadikan pemilu sebagai perang Pemerintah dalam hal ini harus segera bertindak Karena jika dibiarkan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI yang kita cintai ini Harus ada gedakan yang menyadarkan rakyat atau umat yang tersesat dan berpikir bahwa pemilu adalah perang Tangkap para provokator termasuk si Neno Penista dan pengancam Tuhan itu Demokrasi harus diselamatkan apapun caranya Karena demokrasi adalah pesta bagi rakyat Indonesia Demokrasi adalah kebahagiaan bukan perang dan bukan kesusahan Bukan pula ajang saling membenci tetapi ajang adu program Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Cici pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikebalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu sekarang Langsung Selamat menikmati Terima kasih.